Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai riyo riyaslovers selamat datang kembali di riyo riyaspo channel Oke sebelumnya saya mohon maaf jika video ini agak sedikit berisik karena sedang hujan Oke ada sedikit breaking news yang akan kamu sampaikan mengenai kelanjutan Liga 1 2022-2023 terkait insiden yang terjadi di pertandingan antara arema kontra Persebaya dari Surabaya yang berkerah kesudahan 32-23 ya tapi berimbas kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang kabarnya menewaskan beberapa supporter arema kami dari tim riyo riyo riyaspo mengucapkan beliau sengkawai yang sebesar-besarnya mudah-mudahan para korban yang meninggal dunia bersama khutimah diterima kasih Allah subhanahu wa ta'ala bagi keluarga yang ditinggalkan juga beri kesabahan dan kekuatan dan semoga saja kejadian ini tidak akan terolong lagi di sepak bola Indonesia ke depannya dan semoga saja ini menjadi pelajaran buat kita buat PSSI buat PT Libe broadcast dan juga semua supporter dan juga klub ya agar kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi nah kita akan bahas Bagaimana sih efek dan dampak dari kejadian ini pada Liga Indonesia dan bagaimana sisa pertandingan yang yang akan yang kemungkinan akan dilaksanakan di pekan ke sebelah sini jadi tinggal ada dua pertandingan antara Persib kontra Persija dan juga PSS kontra Bayangkara nah kabarnya PT Libe akan menghentikan Liga untuk sementara waktu satu minggu ya Nah lalu bagaimana dengan dua pertandingan sisa yang ada di pekan seperti ini ini persib untuk persus Persija dan juga PSS persus Bayangkara subscribe siap akan juga akan dihentikan kita akan bahas sama-sama di channel ini ya tapi ya seperti biasa jangan lupa subscribe dulu channel ini ya like juga Oke kita mulai aja beritanya oke hmm Kerecuhan di pekan ke-11 diantara pertandingan Arema Persebaya, kabarnya ada beberapa support Arema yang meninggal dunia, ada yang bilang 62, ada yang bilang 100 lebih, kami juga belum menerima data validnya dari PT LB maupun dari PSSI maupun dari pihak Arema sendiri, berapa orang atau berapa jumlah korban yang terjadi, namun terlepas dari itu semua, ini menjadi pelajaran buat kita bahwa sepanatik apapun kita terhadap sepak bola, sebagaimanapun uang itu mengalir dalam bisnis sepak bola, nyawa adalah yang paling utama, kita akan bahas di sini apa sih kesalahannya, bagaimana kenapa ini sudah terjadi, kalau kita menyalahkan satu dua pihak, mungkin kita tidak terlalu etis ya, karena ini berkaitan dengan semua, pertama dari PANPEL sudah minta agar PT LB merubah jadwal, pertandingan Super Big Bang ini, DRB ini dipindah ke pukul 14, tapi ditolak oleh PT LB, kenapa bisa seperti itu, ya itu, pertama adalah rating, padahal sudah berkali-kali pihak broadcast ini, didemo ataupun ditegur, untuk tidak menyelenggarakan pertandingan malam hari, tapi entah kenapa sampai saat ini belum ada realisasinya dari pihak broadcast, itu yang pertama ya, jadi jangan hanya menyalahkan supporter, jangan hanya menyalahkan klub, tapi juga kita harus lihat, bagaimana cara mengatur ini semua, apakah pihak PSSI, pihak PT LB, broadcast, itu sudah mempersiapkan ini semua, bagaimana konsekuensi dan tanya-tanya jawabnya, jangan hanya mengajar uang, rating, tapi lihat, Indonesia ini berbeda dengan negara-negara lain, di mana fanatisme supporternya sungguh luar biasa, dan ini jadi memerang buat kita semua, dan ini terbukti, tidak ada langkah-langkah konkurit dari PT LB dan PSSI, juga terbukti, broadcast ya, untuk hal seperti ini, nah kalau ada kejadian seperti ini, siapa yang akan disalahkan, tentu akan saling menyalahkan, dan, beberapa supporter arema yang meninggal dunia, tabarnya terkena, berawal dari tembakan gas air mata dari pihak kepolisian, dalam laws of the game FIFA, peraturan FIFA, dalam sebuah pertandingan sepak bola, bom asap, rokok, segala macam, dimasuk gas air mata, itu tak diperbolehkan masuk ke dalam stadion, kenapa supporter sampai bisa meninggal seperti ini, karena begitu gas air mata ditembakkan oleh polisi, penonton panik, hingga akhirnya ya mungkin kena gas air mata, yang terlambat, dapat pertolongan, terinjak-injak, inilah penyebab dari meninggalnya para supporter ini, nah disinipun kita gak bisa nyalahkan supporter sepenuhnya, polisi pun ya harusnya panpel, juga segala pengamanan yang ada di stadion, sudah mempersiapkan, jangan langsung menembakkan gas air mata, seperti itu ya, ini jadi evaluasi juga bagi pihak kepolisian, bagi pihak keamanan, oke? oke, kita kebicara sanksi ataupun hukuman ya, kabarnya PT LIB menjatuhkan sanksi pada Arema, didenda dengan ratusan juta rupiah, ini pun kita belum konkret, kita belum tahu berapa ratus juta yang akan diturunkan atau diberikan kepada Arema oleh pihak PSSI dan PT LIB, oke, dan kabarnya, Arema tak bisa bermain lagi di kanjuruhan selama hingga akhir kompetisi, dan juga tak bisa dihadiri supporternya, mau berlanggan dimanapun, Arema tak bisa dihadiri supporternya, namun kabarnya beberapa pihak pengaman sepak bola, ataupun pecinta sepak bola meminta ini disutuntas, kalau memang untuk efek jera, kabarnya ya bisa sampai 25 tahun, Arema tak bisa dihadiri penonton, tapi menurut saya itu bunuhnya solusi ya, solusi yang terbaiknya adalah kita benahi dari atas dulu, benahi sistemnya dulu, benahi juga federasinya dulu, sistem kompetisinya dulu, bagaimana pengamanannya, itu yang lebih tepat, masalah nanti denda, hukuman, segala macam, itu bisa berjalan kalau sistem di atasnya sudah benar, jadi kalau menjatuhkan hukum tanpa ada perbaikan dari atasnya pun, ya menurut saya percuma juga, PT LIB resmi merilis Liga 1 2022-2023, dihentikan untuk suatu pekan, dan itu telah dirilis di akun media sosialnya PT LIB, namun PT LIB tidak menuliskan kapan hal ini akan dilaksanakan, apakah hari Senin besok tanggal 3, ataupun mulai hari Minggu tanggal 2 Oktober ini, jika hari Minggu tanggal 2 Oktober ini, lalu bagaimana nasib dua pertandingan sisa, antara PSI Persu Persidia dan juga PSS Mara, hingga saat ini kami konfirmasi kepada pihak PT LIB maupun pihak PSSI Petrasia, belum ada kejelasan sama sekali, mengenai dua laga sisa ini, apakah akan ditunda, atau mungkin tetap dilanjutkan, oke, kita bicara peluang dilanjutkan atau dihentikannya ya, jika untuk menghormati, ataupun ya menghormatilah proses evaluasi, proses pendidikan, tragedi di malam, saat malam kemarin, mungkin saja laga persis Persu Persidia dan PSS Kontra Bayangkara akan dihentikan, jika itu mengacu pada sistem untuk mengevaluasi, ataupun menyelediki ya, tapi kembali lagi, apabila laga dua ini, dua laga ini dihentikan, ataupun ditunda di Minggu ini, konsekuensinya apa? pertama, kericuhan akan kembali semakin besar, kenapa seperti itu? tiket di dua pertandingan ini sudah terjual habis, otomatis klub pertama tidak mau rugi, mereka sudah jual tiket, tidak mungkin mereka mau membalikan uang pembelian tiket dari para supporter yang sudah membeli tiket, otomatis, sepuluh pasti protes, kenapa harus dibatalkan, karena sekarang kami sudah rugi menjual tiket, dan kabarnya tiket-tiket ini sudah ludas, jadi kemungkinan klub pun akan protes pada PT IW jika dua laga ini, Persib versus Persija, dan juga PSS kontra banyak karena dihentikan, karena tiket sudah sold out, sudah habis, yang kedua adalah kericuhan akan kembali semakin besar, kenapa seperti itu? kita tahu di Indonesia ini ada beberapa kelompok supporter yang sangat besar, termasuk adalah Persib Bandung dengan Boboto atau Vikingnya, kemarin baru saja di demo di Sulanjana, nah apabila laga kontra Persija ini adalah laga klasik yang super besar, dan mereka sudah menantikan dari dua minggu yang lalu, dan jika PT IW jika membatalkan laga ini, konsekuensinya adalah, kerucuhan di Malang akan terjadi di Bandung, kenapa seperti itu? Boboto tidak akan terima laga ini dihentikan atau ditunda, ini akan jadi bumerang bagi PT IW jika ini, mereka kalau menghentikan ini, siap-siap menghadapi para Boboto yang mungkin akan lebih anarkis, karena mereka gagal melihat pertandingan yang sudah mereka tunggu selama dua minggu, nah ini konsekuensi ini gimana nih? saya kira-kira yang kita lihat nanti ya, kami pun masih tunggu nih, konfirmasi resmi dari pihak PT IW jika apakah laga dua laga ini akan dihentikan, dan bagaimana kelanjutannya dan bagaimana konsekuensinya, apakah mereka siap menghadapi konsekuensi-konsekuensi seperti ini? dan dibalik itu semua, saya pribadi, kami pribadi dari tim Rio di Haspot, berharap untuk kejadian-kejadian seperti ini selanjutnya ya, tidak akan terjadi lagi di sepak bola Indonesia, seperti saya bilang di awal video tadi, harus ada pembenahan dari mulai atas, federasi, juga penyelenggara, saya ibe di sini ya, maupun dari pihak pementora, maupun dari pihak klub itu sendiri, maupun dari pihak kelompok support itu sendiri, dengan kejadian seperti ini, konsekuensinya antara apa? jika FIFA melakukan investigasi atas kejadian di Arema Semalam, di Malang Semalam, bisa saja Indonesia terkena sanksi dari FIFA, sepak bola Indonesia sedang naik-naiknya, beberapa agenda timnas pun akan digelar di tahun ini, kiala dunia U20, segala macam, dan jangan sampai dampak kejadian semalam, itu terjadi atau berimas pada timnas Indonesia, dan sepak bola Indonesia-Indonesia itu sendiri, pada umumnya ya, satu hal yang perlu dicatat, dengarkan aspirasi dari masyarakat, jangan dengarkan aspirasi setiap, terutama pihak broadcast, jadi intinya seolah-olah gini loh, PSSI, PT LIB sebagai penyelenggara, sebagai pemilik badan, mereka itu diatur oleh broadcast, broadcast memikirkan masalah rating, okelah, mereka butuh uang, mereka butuh pemasukan untuk membari gaji karawan mereka yang cukup banyak, mereka mementingkan rating untuk main malam, untuk mengalahkan program lain, tapi mereka tak memikirkan konsekuensi, ini Indonesia, bukan Inggris, bukan Spanyol, ataupun negara-negara lainnya, cuma supporternya itu sedikit, mereka gak memikirkan kenapa main malam, sudah berkali-kali diprotes, kenapa harus main malam, ini banyak banget di Twitter, ketika PSSI men-tweet, Bila Sungkawa untuk Aremania, yaitu ribuan komentar masuk, kenapa mereka kecewa dengan PT LIB yang disetir, yang disetir oleh broadcast, disini kita mohon ya buat, ketiga-tinggi, federasi kita, silenggara kita, coba lah, dengarkan aspirasi masyarakat, jangan terlalu, membutuhkan rating lah, kalau memang pihak broadcast, gak mau bekerjasama dengan PT LIB, PSSI, yaudah, batalkan saja pundit samanya, cari status TV lain, yang mau bekerjasama, yang mau, klop dengan, keinginan masyarakat, ya intinya lagi-lagi uang, uang disini berbicara, gitu kan, jadi siapa sih gak mau uang, broadcast kasih uang gede, pihak pemerintah, ataupun PT LIB dan PSSI, dan mereka gak mau gak mau, harus menurutin, apa yang diminta oleh broadcast, disini, nah buat kalian, buat kalian siapa yang salah disini, oke, pertanyaannya adalah, kita jangan saling menyalahkan, pertanyaannya, apa yang harus dievaluasi, di sepak bola Indonesia, yang pertama, apa yang paling harus dievaluasi, di sepak bola Indonesia, oke, sekali lagi, kami dari tim Riyo Riyatot, mengunggah video ini, tidak untuk, menjatuhkan, atau mengejud, atau menghakimi, satu dua belah pihak, cuma sebagai evaluasi saja, dan sebagai pembahasan saja, ya kami mohon maaf, sebesar-sebesarnya, jika ada salah-salah kata, di video ini, dan menyinggung, satu dua belah pihak, dan kami berharap, kejadian-kejadian seperti ini, tidak akan terjadi lagi, di Indonesia, di sepak bola khususnya ya, dan kami kembali mengucapkan, kembali langsung gawain sebesar-besarnya, untuk, para aremania yang, meninggal dunia, dikanjurkan semalam, semoga, khususnya otimah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan, beri ketambahan dan kekuatan, oke, saya Dewa dari Rio, Rio Haspot, mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati,